Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berkata walahuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga ansahlibni sa'din dari sahal bin sa'd anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala yama khaybar bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada hari akan terjadinya perang khaybar sungguh aku akan berikan bendera perang besok kepada seorang laki-laki yuhibbullaha warasulah si laki-laki ini dia mencintai Allah dan rasulnya wa yuhibbuhullahu warasuluhu dan Allah mencintainya warasuluh dan rasulnya juga mencintainya ya Allah bagaimana rasanya dicintai oleh Allah ta'ala dan bagaimana rasanya orang itu dicap dia cinta sama Allah ta'ala dan cinta kepada rasulnya yang dimana Allah akan membuka akan menaklukkan khaybar dengan perantara pimpinan perang ini sang laki-laki yang mencintai Allah dan rasulnya ini fabatannasu yadukuna laylatahum fabatannas maka semalam suntuk manusia itu para sahabat yadukuna laylatahum memperbincangkan malam mereka ayuhum yu'toha siapa diantara mereka yang bakal mendapatkan bendera perang tersebut untuk jadi pimpinan perang falamma asbahu falamma makatadkala sudah masuk subuh gudau ala rasulillah mereka pergi rame-rame kepada rasulullah alaih salatu wassalam kulluhum yarju'an yu'toha semuanya berharap berharap diberikan bendera perang oleh rasulullah alaih salatu wassalam maka rasul pun bertanya ayna ali ibna abitolib dimana ali bin abitolib faqilah maka dikatakan kepada rasul huwa yashtaki aynaihi dia sedang sakit wahir rasul matanya sakit yaudah kalau begitu jemput dia faqilah maka beliau dibopong dibawa kepada rasul alaih salatu wassalam faqilah 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 maka rasul meludahi kedua matanya wa da'alahu kemudian rasul maka sembuh maka sembuh seketika seakan-akan gak ada bekas rasa sakit sama sekali pada mata yang awalnya sakit tadi faqilah ternyata bendiranya diserahkan kepada ali bin abitolib ini kalau orang sekarang wah ini nepotismu ini nepotismu itu tidak terlarang dalam agama kita wahqilah kemudian rasul berpesan kepada ali bin abitolib yang telah mendapatkan bendira perang tadi yang telah diberikan amanah untuk memegang bendira perang tersebut unfut ala rislik nyawdah tunaikan tugas perang ini berangkat santai gak usah tergesa-gesa hatta tanzila bisa hatihin sampai kamu nanti sampai di halaman pelataran mereka thumma di'uhum ilal islam kemudian ajak mereka untuk islam jadi ini sudah mau perang ya mau bunuh-bunuhan subhanallah rasul masih nyuruh apa ajak mereka bertawahid berislam la ilaha illallah dimana orang mau perang masih disuruh untuk mengajak manusia bertawahid terlebih dahulu tidak langsung perang der gitu gak ajak mereka pada tawahid wa akhbir hum bima yajib alihim setelah itu kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka min haqillah dari haq-haqnya Allah ta'ala fihi di dalamnya fawallah hi la'an yahdi allahu bikarajulan wahidah maka demi Allah seandainya ada satu laki-laki yang dia dapat hidayah dari Allah ta'ala bikar karena sebab perantara kamu khairan lak itu lebih baik untuk kamu min humrin na'am daripada onta merah kata rasul alihissalatu wassalam yadukuna ayyahuduna yadukuna artinya yahudun memperbincangkan jadi bagaimana para sahabat sudah dikabari oleh rasul besok akan menang perang ini bukan ramalan ya rasul tidak meramal rasul dapat kabar yang ngabari siapa yang tahu segalanya itu Allah ta'ala dikabari besok bakal menang perang itu dan laki-laki ini adalah orang yang cinta pada Allah dan rasul dan Allah cinta sama dia dan rasulnya cinta sama dia ini fadillah maka para sahabat mereka saling memperbincangkan siapa yang dapat bendera perang ini ternyata Ali itu pun sudah disuruh berangkat tidak langsung gedor pintu langsung serang itu tidak ternyata akhlaknya Islam masih mengajak dulu ayo masuk Islam ayo bersyahadat la ilah illallah ayo bertawahid berarti mengajak manusia kepada tawahid sifatnya wajib walaupun dalam kondisi genting segenting apapun perang bunuh-bunuh ajak kepada tawahid ajak kepada ibadah ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu pesannya kepada Ali bin Nabi Talib jadi dari beberapa pesan utusan-utusan rasul pesannya sama pertama kali ajak kepada tawahid maka kita pun sebagai utusan rasul kita da'i-da'i ini lembaga-lembaga ini semuanya utusan maka tugasnya mengajak manusia kepada tawahid mentawahidkan Allah ta'ala meninggalkan perbuatan kesyirikan-kesyirikan yang menjadi sumber malapetaka dimana manusia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian barakallah fikum wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh